Pemirsa 1,2 juta dosis vaksin Corona Sinovac yang dibeli pemerintah pusat dari Tiongkok telah tiba di Bio Farma beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum mengetahui jatah Jawa Barat. Meski begitu dirinya telah memprioritaskan 350 ribu dosis vaksin untuk tenaga kesehatan dan 150 ribu lainnya untuk TNI Polri yang bertugas langsung mengatasi pandemi COVID-19. 1,2 juta dosis vaksin Corona Sinovac atau CoronaVac telah tiba di Indonesia dan disimpan di Bio Farma beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum mendapat arahan dari pemerintah pusat terkait jatah untuk Jawa Barat. Ridwan Kamil pun menyatakan jika diminta prioritas vaksin oleh pemerintah pusat, dirinya mengalokasikan 350 ribu dosis untuk tenaga kesehatan dan 150 ribu untuk TNI dan Polri yang bertugas langsung dalam mengatasi pandemi COVID-19. Prioritas ketiga diberikan bagi warga di zona merah yaitu Bodebek dan Kota Bandung. Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung. Itu bukan ya. Jadi nanti jumlahnya akan disesuaikan jatah awal jatahnya. Jawabannya karena ini jatahnya saya dulu tahu beberapa yang akan langsung diberikan ke Jawa Barat. Sementara itu angka keteterisian rumah sakit di Jawa Barat mencapai 75 persen sehingga pihaknya menyiapkan 15 ribuan fasilitas kesehatan dan ruang isolasi berupa asrama-asrama dan hotel untuk mengantisipasi penambahan kasus pada libur panjang dan pilkada.